Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada bertemu lagi di channel AA Orkid Hari ini kita akan membahas mengenai anggrek yang mudah dirawat, rajin berbunga dan cocok untuk pemula Nah ini saya bahas karena sering saya ditanya oleh teman-teman yang baru mau memulai hobi atau menengkuni hobi tanaman anggrek ini Mereka kadang-kadang takut nanti tidak berhubungan, nanti mati, harganya mahal nanti sudah beli-beli mahal tapi nanti mati Sebenarnya sih enggak, jadi itu ya wajar ya ketakutan-ketakutan di awal para penghobi anggrek nanti takut nggak bisa ngerawat dan lain sebagainya Nah saya biasanya menyarankan ketika untuk pemula yang mau menengkuni hobi anggrek ini Itu ada satu jenis anggrek yang mudah dirawat yaitu anggrek dendrobium khususnya adalah anggrek dendrobium bunga bulat Nah contohnya kayak gini ya ini dendrobium enobi tapi ini disini star white atau ini bunga bulat juga baru kenop seperti ini Nah biasanya kan kalau penghobi awal itu pengennya ya yang gampang dirawat kemudian harganya enggak mahal-mahal amat Kemudian rajin berbunga Nah meskipun demikian semuanya tetap butuh perawatan dan perlakuan yang baik dapat lingkungan yang baik Sehingga nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan Oke kenapa saya menyarankan anggrek dendrobium bunga bulat Nah ya mungkin sebelumnya ya dendrobium itu kan banyak sekali jenisnya ya Jadi ada seksion palenante yang biasanya dikenal dengan dendrobium bunga bulat atau kupu-kupu seperti ini Kemudian ada yang lebih mungkin banyak sekarang sepatu lata atau anggrek dendrobium keriting Sebenarnya masing-masing anggrek ini hampir sama sih sebenarnya perawatannya Cuma memang kenapa saya menyarankan anggrek dendrobium bulat Karena banyak anggrek dendrobium bulat itu yang sudah diproses hibridisasi Kemudian kemampuan adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya di dimanapun itu lebih gampang Dan yang utama adalah harganya murah Harganya enggak mahal lah dibandingkan dengan sepatu lata ya Dengan sepatu lata anggrek dendrobium hybrid bunga bulat ini lebih murah Lebih murah sehingga nanti untuk pemula yang baru belajar Kalaupun mati ya mungkin enggak ketewa-ketewa amat ya Nanti bisa beli lagi belajar lagi dan kosnya enggak terlalu mahal Nah contohnya seperti ini Ini kayak gini ini bisa kita jadikan sebagai eksperimen untuk para pengopi awal Nah berbeda dengan palenopsis ya misalkan palenopsis atau anggrek bulan Biasanya memang anggrek bulan itu memang lebih real menurut saya Memang lebih perlakuannya memang lebih berbeda dengan dendrobium-dendrobium hybrid bunga bulat ini Kalau biasanya anggrek dendrobium bunga bulat ya kalau sudah kita tanah buat ini Bisa kita jemur ya kita taruh di terik matahari Sudah biasa enggak apa-apa nanti gosong sebentar nanti langsung kuat lagi Contohnya ini juga saya jemur ya Saya taruh di tempat yang panas dan kena hujan Berbeda dengan anggrek bulan Anggrek bulan harus teduh Nanti kena sinar matahari agak banyak Nanti gosong dan resiko busuk dan lain sebagainya itu lebih Memang lesuk potensinya lebih besar Nah buat teman-teman pemula Mungkin enggak usah takut ketika kita mau Memulai Hobi Menanam anggrek Pilih saja dendrobium bunga bulat seperti ini Nah biasanya kalau kita beli Anggrek dendrobium bunga bulat Biasanya ada yang sudah dipot seperti ini ya Dipot seperti ini Nah biasanya kalau belinya online Ini biasanya akan dilepas Sehingga kadang-kadang memang ada risiko Dia stress akarnya mati Dan akarnya rusak dan lain sebagainya Nah tapi ada juga yang jualannya kayak gini Nah kayak gini Jadi dengan soft pot seperti ini Soft pot plastik seperti ini Ini nanti tinggal dilepas saja Oke kita akan teragakan ya Kalau teman-teman beli kayak gini ya Beli dendrobium bunga bulat yang stress akar seperti ini Sebenarnya ini enggak usah dilepas pun enggak apa-apa Dulu di video saya ada Pernah saya video Ada anggrek saya yang seperti ini Tetap saya tempel di Di kayu buatan itu Ini tetap bisa hidup dan bisa jumbo Nah tapi kita akan praktekkan Bagaimana kita menanam Anggrek ini seperti dendrobium ini Di pot yang mungkin sesuai yang kita inginkan Nah biasanya kita akan tindakan Tanaman-tanaman anggrek ini di Pot yang lebih besar Nah ini tinggal dilepas saja Ini kan gampang sekali Ini akar-akarnya sudah Ngumpul di sini Ini dilepas tanpa merusak akar Jadi ketika nanti teman-teman beli ya Beli anggrek online Berikut potnya seperti ini Ini tinggal dilepas Kalau ini susah Pernah kita peragakan Ini nanti direndam dulu Direndam di air Nanti kalau sudah basah Dia akan Gampang dilepas Oke Kita lepas nanti tinggal Dimasukkan ke pot Pot tinggal nanti kita ganjal ya Kita ganjal Oke Pakai arang Sekarang saya pakai arang Kayu ya Arang kayu ini sudah Kita rendam ya Tadi sudah kita rendam Pakai air Biar nggak kering banget Dan ini biasanya Arangnya nggak penuh pun Ini nggak apa-apa Nah ini seperti ini Ini potnya bisa pot tanah Bisa pot Ini pot plastik seperti ini Ini yaudah Ini tinggal Tinggal kita taruh aja Di tempat yang Yang sesuai lah Nah biasanya Dendrobium bunga bulat ini Dia butuh sinar yang cukup banyak Dan panas Bisa full sun full rain Cuma Kalau sudah baru biasa Di green house Yang terkena paranet Ini jangan langsung full sun full rain Perlu dilakukan adaptasi Di video terdahulu saya Itu ada ya Proses bagaimana mengadaptasi Anggrek dendrobium Biar bisa tahan panas Nah ini gampangan sebenarnya Prosesnya gampang Ini tinggal taruh aja Nanti kita lakukan perawatan Perawatannya ya Dengan pemupukan Dengan penyiraman yang rutin Nyiramnya juga Ketika sudah kering Baru dihiram Mupuknya juga bisa Seminggu sekali Atau dua kali Kalau saya dikepun Biasanya seminggu dua kali Nah ini yang Sorry Nah ini yang Ini pake pakes Ini pake pakes Kena hujan juga Gak masalah Nah kalau yang Seperti ini Ini kan medianya Pake Kahdaka ya Kahdaka ini Kalau saya perhatikan Saya sudah mempraktekan Ini kalau kena hujan Full rain ya Ini gak kuat Ini banyak akar yang Busuk disini Sehingga Saya menyarankan Kalau teman-teman beli kayak gini Ini mau di Anggaranya mau dihujan-hujankan Tindah di pot yang Yang banyak rongganya Seperti ini Jadi kita Kita kasih arang Seperti ini Atau kita pakai Si pakis Itu bisa Tapi jangan sampai ini Apa namanya Pakai kahdaka semuanya Karena Nanti akan Busuk akarnya Ini saya sudah Praktekan Tapi Ketika mindah Ini gak perlu Kahdakanya Dibilangkan Cukup Dilepas saja potnya Nanti kita Taruh di Tempat yang Sesuai Oke Jika teman-teman Pemula Di Hobi Anggrek Dan ingin Coba Menanam Anggrek Tidak ada salahnya Dicoba Anggrek Dendrobium Bunga bulat Seperti ini Nah kebetulan Di kebun saya Ini ada Stok Ada stok Dendrobium Bunga bulat Yang lagi Spek Dan kenop Ini ya Jadi ini Ini plannya Saya punya Anggrek Dendrobium Yang baru Spek Dan kenop Nah teman-teman Bisa praktekan Apa yang Tadi saya Sampaikan Dengan Ini Dengan Anggrek-anggrek Ini Nah ini Tidak butuh Waktu lama Untuk menikmati Bunganya ya Tidak butuh Waktu lama Untuk menikmati Bunganya Karena sudah Sudah Kenop Atau Ada yang Spek Nah Ini memang Plannya Mungkin Belum Bongsor Bongsor Karena ini Baru Berbunga Perdana Jadi Biasanya Kalau bunga Perdana Itu Plannya Masih Agak Kecil Kemudian Tangke Bunganya Juga Belum Banyak Tapi Nanti Bulut Berikutnya Ketika Sudah Selesai Biasanya Akan Muncul Bulut Baru Yang Lebih Besar Lebih Gede Dengan Catatan Perawatannya Baik Artinya Ada Pemenyiraman Yang rutin Yang Sesuai Yang dibutuhkan Kemudian Pemumpukannya Juga rutin Itu Nanti Akan Lebih Besar Batangnya Nah Oke Jika Teman-teman Minat Ini Bisa Bisa Nanti Di Order Di 081 2158 6205 Sekali Lagi Nanti Bisa Order Di 081 2158 6205 Nah Nah Ini Harganya 60an Ribu 60an Ribu Sudah Knop-knop Seperti Ini Jadi Teman-teman Tidak Perlu Nunggu Lama Cuma Ini Nanti Mungkin Untuk Pengiriman Kena Volume Kemungkinan Karena Ini Tangkenya Sudah Panjang Panjang Jadi Ini Akan Bisa Lebih 50 cm Biasanya Kalau Di Expedisi Di Atas 50 cm Akan Dihitung Volume Jadi Saya Sarankan Nanti Kalau Order Lebih Dari Satu Jadi Nanti Tidak Berat Di Ongkos Kirim Nah Ini Macemnya Jenisnya Ini Ada Kalau Disini Tulisannya Ini Yang Mini Ini Ada Enobi Tapi Ditulis Disini Kodenya Star White Tapi Ini Bunganya Enobi Mungkin Kesamaan Memang Barangnya Sama Tapi Beda Nama Ya Tidak Tau Ini Karena Ini Bukan Bukan Registeran Bukan Registeran Kemudian Ini Ada Kode Ini Dendobium Thailand B2779 Ini Buahnya Merah Merah Ini Emang Mini Jadi Yang Kemarin Cari Mini Ada Yang Nanya Mini Ada Disini Kemudian Ini Ada Ada Apalagi Ini BRN957 Saya Tidak Apal Ini Kodenya BRN957 Kemudian Ini Mas Ada Juga BRN957 Nah Ini Ada Sun And White Putih Saya Lupa Ini Kode Saya Tidak Apal Terus Senang Ya Katalog Cuma Ini Sudah Spek Spek Sudah Kenop Kenop Dan Spek Seperti Ini Silahkan Teman Teman Kalau Berminat Dan Pengen Belajar Menanam Anggrek Dari Yang Sudah Kenop Dan Siap Siap Berbunga Nah Ini Yang Tidak Sabar Ngurusi Dari Sedling Atau Dari Remaja Ini Nah Ini Cocok Buat Pemula Biasanya Tidak Sabar Pengen Lihat Bunganya Seperti Apa Pengen Lihat Segera Berbunga Dan Ini Masih Cukup Ekonomis Untuk Harganya Nah Untuk Perawatannya Nanti Setelah Kenop Seperti Ini Biasanya Cuma Perawatan Biasa Siram Dan Sebagainya Untuk Yang Lain Biasanya Kalau Dilingkungannya Banyak Alat Buah Atau Kutu Biasanya Ini Disemprot Pake Insektisida Di Kenop Kenop Tapi Jangan Ketika Sudah Mekar Biasanya Kalau Sudah Mekar Nanti Akan Rosak Bunganya Tapi Itu Opsional Aja Sebenarnya Kalau Di Tempat Teman Teman Sekalian Cukup Aman Ya Tidak Usah Disemprot Pake Insektisida Tidak Apa Ketika Ada Gejala Ya Mungkin Baru Disemprot Tempat Saya Memang Ada Beberapa Yang Kena Jadi Kadang Saya Harus Dendrobium Bunga Bulat Oke Ini Teman Teman 60 Ribuan Silahkan Jika Mau Di Order Silahkan Kontak Di 081 21 58 6205 Oke Sekian Dulu Teman Teman Sekalian Untuk Video Kali Ini Selamat Bertemu Lagi Di Video Video Selanjutnya Rai Tidak Tidak Rai Tidak Tidak Rai Tidak